Barang siapa yang melakukan satu kejahatan, dia tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Alangkah Rahman dan Rahimnya Allah. Orang yang berbuat baik dibalas 10, dikali 7, dikali 100, masih dilipat gandakan pula. Tapi orang yang berbuat jahat tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Ini kan beda dengan sifat kita manusia. Kita ini kadang-kadang kalau di jitak membalasnya mukul. Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita, kita anggan untuk berbuat baik kepada orang tadi. Allah tidak mengajarkan begitu. Satu kebaikan berbalas 10. Satu kejahatan berbalas dengan satu kejahatan. Maha Rahman dan Rahim Allah. Bahkan dalam Islam, niat berbuat baik saja mendapat pahala. Sedangkan niat berbuat jahat belum ditulis merupakan satu dosa sampai kejahatan itu dikerjakan oleh orang yang niat tadi. Umpamanya. Sudara niat, nanti malam giliran pengajian, saya mau hadir ah di majelis taklim. Pas datang waktu malam, hujan turun sangat lebat. Sudara berhalangan datang ke majelis taklim. Sudara sudah mendapat pahala-pahala niat. Tapi sudara niat, nanti malam kalau turun hujan, saya mau bongkar rumahnya si pulan, saya mau curi seluruh harta bendanya. Ternyata malam, sudara tidak mengerjakan perbuatan itu. Itu belum ditulis dosa. Sampai perbuatan itu benar-benar dikerjakan. Tapi lalu jangan macam-macam. Kalau begitu, niat aja yang baik, biar nggak usah dikerjain. Niat aja, pengen ngaji, walaupun tidak ada niatan untuk ngaji. Allah lebih tahu tentang apa yang terdetik di dalam hati sanubari kita. Itulah sebabnya sangat dianjurkan orang untuk melakukan segala macam kebajikan. Dan dianjurkan orang menjauhkan segala macam bentuk kejahatan. Karena dia akan berefek melahirkan dosa dan pahla. Dosa dan pahla, itulah alat untuk memperoleh kebahagiaan di alam kubur, di padang mahsyar, sampai di akhirat nanti. Di dunia ini mungkin segalanya bisa kita beli dengan yang namanya uang. Keamanan kita bisa menyewa petugas untuk menjaga rumah kita. Gendaraan yang mewah bisa kita beli. Udara yang sejuk bisa kita ciptakan. Siapa banyak uang, dia raja. Mungkin itu di dunia. Tapi bisa apa uang kalau kita sudah masuk ke alam kubur? Bisakah munkar nakir kita sogok? Udah karkir, jangan nanya. Nih, cepek. Bilesakah malaikat azab menyingkir dengan uang semir? Ternyata tidak. Untuk memperoleh kebahagiaan di sana, nilai pahla. Kesengsaraan akan kita dapat kalau kita banyak menumpuk dosa. Oleh karena itu, jangan beranggapan, ah pahla nggak kelihatan, dosa juga nggak kelihatan. Biarin saja. Yang tidak kelihatan ini pada waktunya akan memegang peranan yang sangat penting. Tapi tidak cuma untuk menghadapi hidup di situ. Kita lalu harus berbuat baik dan meninggalkan yang jahat. Terutama juga di dunia ini. Topo patah bilang gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Apa yang akan kita tinggalkan setelah kita mati? Kita ingin jasad kita boleh hancur terkubur tanah. Tapi nama kita ingin hidup terus. Dikenang orang seratus, seribu, bahkan sejuta tahun yang akan datang. Ditulis orang dengan tinta emas dalam sejarah. Tercatat kita sebagai orang baik-baik. Sudara-sudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu perbuatan apa yang bisa mendatangkan pahala itu? Sudara-sudara, semua perbuatan yang diperintah dan dianjurkan oleh Allah yang dikerjakan dengan ikhlas hanya untuk mencapai ridho Allah, mendatangkan pahala. Kadang-kadang menurut pendapat kita remeh. Tapi nilainya di sisi Allah besar. Itu pahala. Menghitung pahala itu, itu hak prerogatif Allah. Perbuatan yang ringan, Allah mau berikan ganjaran yang besar, itu urusan Allah. Misalnya, Kata Nabi, Jangan kamu menganggap remeh perbuatan baik, walaupun kecil. Jangan merasa sulit melakukan perbuatan yang mengandung pahala. Bertemu dengan teman, muka kita cerah, berpahala. Menyingkirkan duri di jalanan, berpahala. Menolong orang yang sesat, Memberitahu orang yang bertanya, berpahala. Tidak sulit kalau kita mau, Yang diperintah dan dianjurkan oleh agama, Itu perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala. Masalahnya cuma tinggal mau atau tidak, dan dikerjakan dengan ikhlas. Bertemu teman, mukanya cerah, pahala. Menyingkirkan duri di jalanan, pahala. Sodakoh, pahala. Tidak berupa perbuatan, bisa berupa ucapan. Misalnya, bersolawat, pahala. Bertasbih dan bertahmid, pahala. Kata Nabi, Ada dua kalimat, Yang enteng di lidah, Tapi berat di timbangan akhirat nanti. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah. Itu kan, Amalan yang ringan. Perbuatan yang mudah saja. Tapi nilainya demikian besar, Dalam pandangan Allah. Jadi pendeknya, Perbuatan yang bernilai pahala adalah, Perintah dan anjuran agama, Yang dilaksanakan dengan ikhlas, Semata-mata untuk mencapai ridho Allah, Itu mengandung pahala. Niat dasarnya itu harus karena Allah. Landasannya harus karena ikhlas. Bukan cuma sekedar basa-basi, Tidak karena ingin dipuji orang, Tidak karena mengharap tanda jasa, Tapi ikhlas semata-mata. Dari perbuatan yang paling kecil, Dan mudah sekali, Sampai kepada amalan-amalan yang besar, Dan memerlukan biaya yang besar, Seperti melaksanakan ibadah haji, Seperti jihad visabilillah, Membangun masjid, Membangun pondok-pondok pesantren, Membangun pusat-pusat kesehatan, Membangun jalan-jalan umum, Termasuk menjaga keamanan. Jangan dikira loh, Sis kamling umpamanya, Menjaga keamanan kampung tidak berpahala. Kalau diniatkan ibadah, Menjaga ketenangan warga, Supaya mereka tekun ibadah, Ikhlas karena Allah, Itu juga bernilai ibadah. Keluar kita dari rumah, Pergi pagi pulang sore, Peras keringat, Banting tulang cari nafkah, Buat menghidupi anak istri kita, Kalau diniatkan ibadah, Melaksanakan kewajiban, Sebagai kepala rumah tangga, Membantu orang tua sebagai anak, Itu juga perbuatan-perbuatan, Yang mengandung pahala. Yang terbaik,